Pemerintah telah mencanangkan program imunisasi bagi seluruh bayi yang lahir di Indonesia. Namun sayangnya program ini terhambat karena pusat layanan kesehatan di daerah terpencil kesulitan menyediakan lemari penyimpan vaksin akibat pasokan listrik yang terbatas. Sesuai aturan Kementerian Kesehatan dan WHO, vaksin harus disimpan dalam temperatur yang sangat dingin agar bisa bermanfaat bagi tubuh manusia. Kualitas senyawa antigenik harus terjaga karena sangat rentan terhadap perubahan temperatur lingkungan. Ketentuan ini menyebabkan sebagian daerah terpencil kesulitan jika harus menyimpan vaksin untuk jangka waktu lama. Pusat layanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil tidak bisa memiliki wadah bersuhu dingin bila pasokan listrik tidak memadai. Hal ini menjadi salah satu penyebab belum semua bayi mengikuti program imunisasi. Data WHO per Juli 2016 menunjukkan angka dropout Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Tercatat ada 343 ribu bayi atau sekitar 7 persen yang belum memperoleh vaksinasi. Untuk itu pada 2018 mendatang pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia mempunyai lemari pendingin kesehatan. Saat ini dari sekitar 9.500 pesan puskesmas baru sekitar 92 persen yang standar. Jadi dari sejak tahun 2014 kita mengadakan pengadaan-pengadaan lemari es umumnya dari produk ini itu baru sekitar 92 persen. Kita harapkan tahun depan 100 persen lemari es yang dipuskesmas itu standar. Salah satu terobosan pemerintah adalah menyediakan lemari pendingin biomedis bertenaga alternatif selain listrik. Pemerintah telah bekerja sama dengan produsen lemari pendingin biomedis B-Medical System untuk pengadaan lemari pendingin biomedis bertenaga surya dan solar. Distributor tunggal produk B-Medical System di Indonesia menjelaskan lemari pendingin bertenaga surya dan solar ini diharapkan bisa menjangkau puskesmas atau rumah sakit yang berada di pelosok Indonesia. Kami memiliki dual function, dual power dalam arti ya. Dual power maksudnya adalah di samping elektrisiti kami juga mempunyai power yang lain. Ketika itu minyak tanah, sekarang solar panel. Dan solar panel kami itu adalah solar panel yang sangat unik karena langsung dari solar panel masuk ke refrigerator tanpa melalui baterai. Dan ini sangat efektif. Teguh mengatakan kedepannya mereka akan memproduksi lemari pendingin tanpa mesin kurang lebih 25 hingga 30 ribu unit di Indonesia. Dengan produk baru ini diharapkan seluruh bayi di Indonesia bisa mendapatkan vaksinasi. Nova Naya Antaka, Bali